Penyakit borah makin lama makin keras. Pak Jaksa dan Bu Jaksa dan tetangga-tetangga yang dekat tahu benar apa sebabnya. Walat Mbah Danu dan mereka mendesak agar supaya Mbah Danu dipanggil. Tetapi sebagai jawaban, Mr. Salio memanggil Dr. Umar Khotob. Soal ini jadi perkara kehormatan baginya dan perhubungan antara mertua dan menantu jadi tegang. Nyonya Salio dengan susah payah bisa tetap tinggal netral. Tetapi, sebagaimana juga di dalam politik, ia dipandang dengan marah oleh kedua pihak yang bertentangan. Namun, ia tetap mempertahankan politik bebas yang pasif itu. Dr. Umar Khotob heran, kini nenya sudah Tuhan berikan sebagai yang saya tetapkan? Tanyanya. Ya, jawab Nyonya Salio mendahului suaminya. Saya sendiri yang memberikan pil-pil itu kepada Mbah Rah. Dr. Umar Khotob pulang dengan tidak mengubah ketetapannya. Hanya saja ia berpesan agar supaya waktu menelan pil, si sakit diawasi sungguh-sungguh. Keadaan Mbah Rah makin lama makin buruk dan malamnya lagi, ia mati. Perang dingin kini mencair, jadi gugatan-gugatan lisan yang pedas, meskipun tak ditunjukkan secara langsung. Dengan tak dipanggil, Mbah Danu datang sendiri. Mr. Salio mengundurkan diri ke dalam kamar tamu. Asbaknya penuh dengan puntung sigaret. Kita telah berbaik sebaik mungkin. Katanya-nya Salio menghibur suaminya. Mengapa ceng? Mengapa ia meninggal? Seru Mr. Salio dengan gairah sambil memeluk bahu istrinya yang tidak menjawab. Kita tak bisa percaya kepada nonsens itu bukan? Katanya lagi. Inna lillahi wa inna ilahi rojion. Katanya-nya Salio. Ketika Fajar menyingsing, persiapan-persiapan untuk penguburan dimulai. Pada jam tujuh, orang-orang masuk ke kamar jenazah dan mengangkatnya keluar. Mr. Salio dan Nyonya ikut menyaksikan pengambilan jenazah dari dalam kamar tempat ia dan Dr. Umar Khotob menderita kekalahan terhadap mertuanya dan Mbah Danu. Nyonya Salio yang mendampingi suami di kamar itu di dalam hati kecilnya cenderung kepada ayah bundanya. Tetapi merasa harus solider dengan kekecewaan suaminya. Hawa di dalam kamar itu pengap. Tambah menyesak dada oleh asap kemenyan. Mr. Salio membuka jendela lebar-lebar sehingga sinar matahari pagi masuk dengan gelombang besar. Suatu sosok tubuh muncul di ambang pintu. Mbah Danu. Matanya membarak. Mr. Salio merasa tengkuknya dingin. Ia menghilang nafas panjang dan melemparkan pandang terakhir kepada balai-balai tempat semalam jenazah terbaring. Dengan sangat tiba-tiba ia terpekik dan telunjuknya diacungkannya ke sudut kamar. Matanya terbelalak lebar-lebar. Nyonya Salio dan Mbah Danu menengok dan juga mereka melihat pilkinine membukit di lantai. Di bawah balai-balai Mbokrah. 7 Juli 1954 Pengantin Pada jam 11 malam di rumah Pak Sekater. Di jalan Sidowayah masih ramai orang. Mereka membuat bangunan bambu di muka rumah. Sudah separuh jadi. Putri sulung Pak Sekater, Lusa, mau dikawinkan dengan putra ketiga Pak Sinder Karto dari Pati. Seluruh kota Rembang sudah berbicara tentang perkawinan pertama dalam tahun 1920 di kota mereka. Mereka membicarakan Pak Sekater. Keluarganya, putrinya calon pengantin dan putrinya yang masih sekolah di His. Dan para orang tua yang mempunyai anak jejaka mulai mempertimbangkan. Apakah putri Pak Sekater yang kedua itu cocok buat anaknya? Bahkan ada yang sudah mau melamar gadis itu takut keduluan orang lain. Memang Ning masuk gadis yang sangat diingini di Rembang waktu itu. Meskipun ia masih sangat belia. Ia amat pandai dan sangat maju bagi zaman itu. Ia sudah duduk di kelas 7 jadi hampir tamat. Sri, kakaknya yang Lusa akan dikawinkan, seorang gadis biasa yang bersekolah di sekolah Kartini kota itu yang 16 tahun yang lalu didirikan oleh Raden Ajeng Kartini sendiri ketika menjadi istri Raden Adipati Joyo Adiningrat, Bupati Rembang. Tentang dia ini ada desas-desus yang mengatakan bahwa ada hubungan antara dia dan Munoto, putra wedana cepu yang disekolahkan di ILS Rembang. Pak Sekater kurang menyukai putra wedana itu. Meskipun putra wedana karena dia sangat luar biasa. Artinya ia terkenal sebagai berandal yang melakukan pelbagai hal yang tidak layak bagi seorang murid sekolah. Seperti mengadu ayam, berjudi, dan memelihara selir. Terima kasih.